. Bongkar siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih berlanjut. Polisi terus melakukan pemeriksaan secara maraton untuk mencari siapa pelaku pembunuh ibu dan anak itu. Kasus ini membuat geger publik lantaran sudah beberapa bulan tidak terkuak. Menjelang 100 hari meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu atau Amel dalam peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, Yosef berharap kasus ini segera selesai. Yosef merupakan suami sekaligus bapak dari korban pembunuh ibu dan anak di Subang Tuti dan Amel berharap segera ada kepastian dan berharap agar polisi bisa segera menetapkan dan menangkap siapa pelaku yang sebenarnya. Menurut Rohman Hidayat kuasa hukumnya, akibat proses yang berlarut-larut kliennya Yosef sudah lelah dan pikiran terkuras abis untuk mengurusi kasus yang tak kunjung usai itu. Sejak korban kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ditemukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu, Yosef memang sudah beberapa kali diperiksa penyidik. Paling baru selasa tanggal 9 November tahun 2021 kemarin, Yosef kembali diperiksa untuk yang ke-15 kalinya. Menurut Rohman Hidayat, pada pemanggilan kemarin Yosef diperiksa selama kurang lebih 4 jam mulai pukul 1 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pertanyaan penyidik sebagian untuk menambahkan hasil pemeriksaan sebelumnya. Yosef diminta untuk membuat cerita atau rangkaian kronologis kegiatan dari tanggal 15 sampai tanggal 19 Agustus tahun 2021. Semuanya ditulis tangan oleh Yosef sendiri. Pada pemeriksaan itu, penyidik juga menanyakan kebenaran bahwa Yoris putranya pernah diobati karena bertemperamen buruk. Berkaitan dengan temuan puntung rokok di asbak yang ada di TKP, Yosef juga ditanya berapa banyak ia memiliki asbak di rumahnya. Kemudian Yosef juga ditanya soal kepemilikan kucing Amel. Yosef menjawab Amel punya dua kucing yang kini dititipkan ke Pak Mulyana untuk diurus sementara waktu. Rohman menjelaskan Yosef tidak pernah ditanya mengenai keberadaan Banpol seperti yang disebutkan Danu sebagai oknum yang menyuruhnya membersihkan kamar mandi. Dan memang Banpol tidak ada kaitannya dengan Yosef. Soal asmara Amalia atau Amel, menurut Rohman, di awal penyidikan sudah ditanyakan ke Yosef apakah Amel punya pacar dan apakah Yosef mengenalnya. Berikut kronologis kejadiannya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Subang atau pembunuh ibu dan anak di Subang yang memakan korban jiwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu cukup menggegerkan karena tergolong sadis. Jasad Tuti dan Amalia ditemukan sudah tak bernyawa penuh darah di dalam bagasi mobil Toyota Alpat milik korban yang diparkir di halaman rumahnya di kampung Ciseti kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang, Jawa Barat. Adalah Yosef belakangan disebut netizen sebagai Yosef Subang suami Tuti sekaligus ayah Amalia yang pertama kali mengetahui dan menemukannya pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Saat itu Yosef Subang baru datang ke rumah itu sehabis menginap di rumah istri mudanya. Saat hendak masuk rumah, ternyata sudah berantakan dan penghuni rumah Tuti dan Amalia tidak ditemukan. Lalu Yosef Subang bergegas menuju kantor polisi untuk melapor. Tak lama kemudian, Yosef Subang bersama polisi akhirnya menemukan mayat kedua korban ditemukan di dalam bagasi mobil Alpat dengan keadaan bertumpuk. Beberapa hari kemudian polisi memastikan jika korban Tuti dan Amalia meninggal dunia karena ada yang membunuh. Hingga hari ini Jumat tanggal 12 November 2021 atau sudah mau menjelang 3 bulan sejak kejadian, kasus pembunuhan Subang atau pembunuh ibu dan anak di Subang belum terungkap juga. Polisi masih terus berupaya keras mengumpulkan serta mencocokkan dan menganalisa bukti-bukti yang didapat di lapangan.